Dialog kita lanjutkan kembali, kita masih membahas soal hoax. Ini asal katanya hokus-fokus, kalau saya tidak salah ya, dari tukang sulap gitu. Ini, kalau kita bicara soal hoax, banyak tadi disampaikan sama Pak Henry bahwa banyak juga yang educated tapi juga masih menjadi korban atau menjadi pelaku. Artinya memang harus ada semacam, entahlah kalau dibilang kehususan atau apapun, tentang literasi digital ini memang harus dilakukan secara masif, mungkin sejak SD atau? Ya, sebenarnya yang penting sekarang ini ada literasi tentang hoax itu apa, gitu kan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini hoax ini bukan. Bagaimana kita bisa mencoba mengklarifikasi foto ini asli atau tidak. Kan sebenarnya kan kalau anak-anak muda yang mengenal digital dengan baik, bisa mereka menggunakan Google Image untuk melihat, oh ini foto ini asli atau tidak, rekayasa atau tidak. Saya pernah melakukan itu, sebetulnya Pak Henry. Jadi pernah ada satu berita tentang anak-anak yang katanya didatangi oleh orang yang gaib gitu, terus dia sakit terus sembuh. Dan itu menyebar kemana-mana, gitu. Saya coba cek, itu gambarnya taunya di mana, yang ini dari mana itu. Hoax itu selalu seperti itu, punya ciri-ciri tertentu ya misalnya. Dia tidak pernah jelas 5W, 1H-nya. Makanya tadi kan gambarnya di mana, gak jelas itu. Sengaja di, di, apa, dikaburkan. Ini siapa, kapan, di mana, mengapa, begitu itu. Kalau berita kan harus jelas. Jadi kalau hoax, kemudian narasumbernya. Sumbernya juga tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Sehingga yang sering dikirim-kirimkan ke orang itu, kalau mau minta pertanggung jawaban, klarifikasi, tabayun itu ke siapa. Gak jelas. Terutama lewat WA, lewat lain gitu ya. Yang ketiga, pasti pakai kata-kata yang provokatif. Viralkan. Sebarkan. Walaupun kalau sudah ada viralkan, sebarkan. Malah tidak diviralkan. Banyak hoaxnya dibandingkan. Apalagi dengan embel-embel kan, ada buat, apa namanya, kebaikan. Kebaikan. Saatnya kita lawan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah, karakteris yang berikutnya, hoax itu selalu kalau kita baca, bikin kita cemas. Bikin kita marah pada orang. Khawatir. Khawatir. Bikin marah. Atau meng-glamorizing tertentu. Jadi kalau gak cemas, khawatir, memusuhi. Diajak untuk memusuhi. Atau memuja. Nah, tapi tadi gak jelas itu. Oke. Itu sebenarnya karakteristik-karakteristik hoax. Kalau sudah kita menemukan hal-hal seperti itu, jangan percaya dulu. Karena kalau berita, katakanlah di berita satu, jelas kantornya juga udah jelas di Karotu Broto. Kalau ada apa-apa, minta langsung di cek. Tapi kalau seperti itu, yang ada di WA itu mau kemana. Siapa yang mau ngecek siapa. Dan semua orang juga bisa menambahkan dan mengurangi itu kalau hanya tulisan. Ya, mungkin ini, nanti berita satunya ditulisnya berita S-Y-A-T-U. Jadi seolah-olah kayak berita S-Y-A-T-U. Iya, karena begitu. Alamatnya dibindah dikit, diubah dikit. Tempo ternyata blogspot. Blogspot itu kan milik pribadi, bukan tempo. Betul. Nah, itu yang perlu diliterasi ke berbagai pihak. Ini, ini. Soal ini. Koreksi kalau saya salah, Mas Heru dan Pak Henry. Bahwa seringkali masyarakat itu, bukan hanya di Indonesia sebetulnya, ini terjadi di manapun. Tapi kebetulan banyak yang saya dapat dari Indonesia. Bahwa ketika mereka mendapatkan informasi-informasi yang buat kita khawatir, yang tadi apa namanya membuat kita cemas segala macam. Atau bahkan ada informasi yang kelihatannya wah, mereka itu tergugah. Bisa merasa, wah, saya punya informasi yang bagus. Bagus. Informasi yang... Harus dikirim ke teman. Harus di-share. Jadi perasaan kan mereka justru ini mau di-share. Harus di-share. Benar nggak sih banyak yang kayak gitu? Ya, banyak yang seperti itu. Karena mereka, ya itu tadi masalah, wah ini informasinya A1. Hanya dia yang baru gitu loh. Sehingga pas dikirim ke WA Group, tetangganya, tetangganya nggak tahu, semua sama. Ada video yang sama, foto yang sama gitu. Jadi memang ini juga, ini menjadi persoalan. Karena di Indonesia ini kan media sosial hadir dengan pendidikan kita tuh, karaksananya belum-belom pas edukasinya. Jadi kita seperti membuat, apa? Membuat kolam berdang di satu desa. Tidak ada yang tahu gimana cara berdang. Semua nyebur ya. Ada tanggelem, ada yang ini kan. Oke. Kalau Anda melihat apa pandangan Anda dengan Indonesia yang digempur teknologi canggih saat ini, di mana kita sebetulnya udah siap belum sih menerima teknologi itu? Ini harus bagaimana kita bersikap? Nah ini bagaimana Anda melihatnya? Jadi kalau memang masalah hoax ini bukan masalah di Indonesia aja. Jadi ketika dalam Pilpres Amerika kemarin, salah satu kemenangan Donald Trump itu kan dikatakan bahwa ini permainan media sosial untuk menjatuhkan Hillary gitu ya. Jadi negara besar seperti itu, apalagi Indonesia yang... Yang katanya negara maju ya. Negara berkembang gitu ya. Dan memang Indonesia ini cukup menarik memang di satu sisi. Kita itu memang haus akan teknologi baru. Apalagi dengan media sosial semua... Kita kayak culture shock gitu ya. Semua perlu men-share apapun kita share sekarang ini ya. Dari kita beribadah sampai kita mungkin ke toilet, makan, apa semua di-share gitu. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mana privat, mana yang bersifat publik gitu ya. Memang tantangannya juga bagi teman-teman di Keminfo ini bagaimana memberikan satu literasi. Tantangan juga bagi semua untuk kita juga bisa... Mana sih yang kita bisa tulis, mana yang bisa kita share gitu ya secara cerdas untuk mematkuatkan. Sebenarnya kan kalau kita lihat dengan digitalisasi ini sebenarnya bukan masalah mesosnya yang harus dikerempankan gitu. Jadi bagaimana digital ini bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun kenyataannya sepertinya justru kita yang menelan mentah-mentah apa yang dihadirkan dari luar gitu kan. Nah itu persoalan kita gitu. Memang ini secara perlahan harus kita ubah mindset kita agar tidak menghabiskan banyak waktu untuk perdebatan di media sosial. Hal-hal yang tidak penting katakanlah gitu ya. Tapi mungkin orang bisa jualan online, kemudian mencari pengetahuan secara online. Artinya gini, bukan kita sebetulnya, ada sebagian orang. Benar kan ya Pak Henry ya? Tapi ini menarik gini, kalau dulu negara-negara barat itu kan negara yang liberal, yang kebebasan boleh dikatakan ekstrim. Gara-gara banyaknya hoax ini sekarang mereka bikin undang-undang anti-hoax loh. Itu baru saja Perancis mengumumkan akan membuat undang-undang bagaimana menangkal hoax karena merusak demokrasi. Atas nama demokrasi, tapi ternyata mencoba untuk menekan kebebasan. Nah di hoax itu ternyata kebebasan yang liar sangat. Betul. Atas pembangunan ekonomi juga sebetulnya Pak Henry, beberapa penelitian itu mengatakan bahwa pengaruh media sosial yang banyak hoax segala macam itu, itu juga akan sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi karena mengganggu politik sebetulnya. Makanya si Mark Zuckerberg sempat minta maaf bahwa aku, apa ini, OTT atau over the top atau aplikasi yang milik dia, ada tiga kan, WA, kemudian Facebook, dan Instagram, itu menurut dia, dia sendiri yang mengakui itu membelah masyarakat di beberapa negara. Bahkan anaknya sendiri belum tidak menggunakan. Ya saya khawatir maksudnya aku pun tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Makanya ini kan artinya menjadi problem global juga. Apalagi di Indonesia yang memiliki kekasan budaya, suka ngerumpi, ngerumpinya lalu di sosial media. Sekali lagi sebagian masyarakat Pak. Sebagian ada yang suka ngerumpi, suka membicarakan keburukan orang lain. Kalau orang Jawa dulu istilahnya tumba cucuan. Ada istilah itu kan karena ada fenomenanya kan. Nah itu di sosial media juga muncul. Akhirnya ya tadi, aneh-aneh aja yang ada di Indonesia. Gimana dong caranya supaya kita ini satu Indonesia, yuk sama-sama yuk kita tidak mau lagi untuk dengerin kata-kata yang tidak benar. Jadi kalau yang seperti itu kita tidak hiraukan. Gimana cara menembuhkan rasa itu? Sebenarnya, kalau kita ini beruntung juga sudah punya undang-undang ITE. Itu dibuat tahun 2008. Artinya sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun. Tapi kemarin kita revisi ya. Walaupun hanya sedikit yang kita revisi. Itu sudah lumayan. Sebenarnya kita ini boleh bebas saja. Yang seringkali persoalan itu kan melanggar etika. Kalau hukumnya yang dilarang itu hanya, kalau dalam konteks politik hanya dua. Satu adalah menyebarkan informasi yang menuduh orang. Itu tidak boleh. Di luar itu memang ada menyebarkan informasi pornografi. Tentu saja tidak boleh kan. Pornografi, judi, kemudian apa ini. Kesusilaan, pornografi kesusilaan. Ataupun juga yang berkait dengan persoalan-persoalan berita bohong. Yang kedua adalah larangan menyebarkan kebencian. Itu yang tidak boleh. Mengajak orang lain untuk membenci kelompok lain berdasarkan syara. Atau permusuhan dengan kelompok lain berdasarkan syara. Anda tidak setuju dengan kelompok lain, boleh. Anda tidak suka dengan kelompok lain, boleh. Tidak suka dengan siapapun, boleh. Tapi jangan mengajak orang lain untuk memusuhi dan membenci. Karena itu sudah dilarang undang-undang. Jadi yang dilarang sebenarnya adalah mengajak. Mengajak orang lain, menganjurkan pada orang lain, memusuhi atau membenci, memberikan rasa benci. Atau sharing, bukan sharing. CR. CR kebencian itu tidak boleh. Itu kan sebetulnya kita harus melihatnya seperti makanan ya. Kalau kita tidak suka lodeh, tidak usah bilang-bilang sama orang itu sayur lodeh. Tidak enak kan gitu kan. Sebetulnya seperti itu. Anda harus menempatkannya. Jadi yaudah, kalau kamu tidak suka sayur lodeh, kalau senang yang lain, makan saja itu. Tidak usah ngomongin sayur lodeh itu tidak enak. Cuma ini kaitannya dengan Sarah. Tidak boleh membenci atau melakukan rasa kebencian atau permusuhan pada individu atau kelompok tertentu. Dasarnya Sarah. Karena itu bisa memunculkan permusuhan. Itu sebenarnya. Itu yang dilarang. Yang lain-lain tadi yang kita bahas itu ya hanya persoalan etika lah sebenarnya. Tidak etis lah. Misalnya orang sedang berdoa saja di foto gitu kan. Ini Tuhannya itu di Facebook, di Twitter, atau Tuhannya itu sebenarnya pribadi. Sekarang seakan-akan Tuhannya itu ada di social media. Karena ibadahnya harus ditunjukkan di social media. Dan bahkan kemarin-kemarin itu kalau kita ingat ada apa? Celup itu. Iya benar. Ya? Orang yang mungkin ya dia berbuat asusil apa namanya. Terus di foto terus dimasukkan ke media sosial juga. Itu kan kemarin sempat jadi. Ada ide seperti itu. Ada ide seperti itu. Tapi kalau di ide seperti apa. Sebenarnya memang harus ada juga pertanggung jawaban terhadap yang kita sebut OTT over the top ini. Facebook, Twitter, atau Google, atau apa gitu. Kalau misalnya seperti di negara lain, seperti di Jerman kan mereka kan juga. Kalau mereka tidak bisa misalnya mengklarifikasi atau mencabut berita-berita yang katakanlah hoax atau apa, kan juga mereka didenda dengan sangat besar gitu ya. Mungkin nggak kalau itu juga dilakukan di kita? Harusnya memang bisa. Harusnya. Undang-undang ITA kita kan belum. Nggak ada ketentuan dendang. Kita kan tidak bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan hukum, apalagi mendenda orang tanpa ada landasan regulasinya. Regulasi itu kedepannya akan diajukan kepada teman-teman di DPR? Sementara ini yang kita lakukan kan pajak, itu pasti duluan. Mereka harus kena pajak. Tapi untuk... Kalau pajak ini untuk yang berdagang ini? Ya, bukan. Untuk Google dan segala macam itu. Oh, untuk merekanya. Karena itu banyak yang pasangirkan di sana. Itu nanti intinya kita juga mendapatkan pendapatan dari pendapatan mereka, negara. Itu sudah. Tapi memang regulasi mengenai denda tadi, bahwa kalau ada hoax, kayak di Jerman kalau ada hoax, maka pemerintah Jerman bisa minta denda kepada Facebook, misalnya begitu, itu kita belum punya regulasinya. Bisa saja itu dibuat. Berarti artinya sudah one step ahead di luar negeri, karena mereka sudah mengenakan denda, sudah bisa melakukan hal itu. Karena mungkin cara membuat undang-undang itu berbeda dengan kita. Kalau yang saya lihat begitu. Jadi mereka bisa cepat kalau kita kan revisi undang-undang bisa setahun, bisa dua tahun, bisa tiga tahun. Yang PR kemarin aja masih banyak, nih. Udah penyiaran udah lima tahun. Sampai sekarang. Undang IT itu dari 1998 sampai 2008, 10 tahun. Baru-baru tuntas waktu itu. Kita akan sambung ini di sekuen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana. Lanslok masih akan kembali.